Polres Madiun Kota telah menetapkan dua tersangka warga kota Madiun berinisial CC 23 tahun dan AR 25 tahun, muncikari dalam kasus prostitusi online. Tim penyidik memeriksa dua tersangka serta korban AN 17 tahun dan AR 25 tahun di unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Modus operandi yang dilakukan dua tersangka dalam menjalankan prostitusi online yaitu merekrut korban melalui akun Facebook. AKP Ida Royani Kasubak Humas Polres Madiun Kota menjelaskan tersangka menawarkan jasa prostitusi kepada rekannya melalui WhatsApp berikut foto korban dan tarifnya. CC dan AR mematok harga sekitar 1 juta rupiah per jamnya. Rencananya AN dan ER akan menerima uang sebesar 400 ribu hingga 500 ribu rupiah, sisa dibagi untuk dua muncikari. Muncikari dengan yang mau booking korban itu 1 juta setiap orang per satu jam. Nah setelah itu dibagi setelah selesai, nah itu baru korban dikasih hasilnya. Korban itu karena kemarin itu ada dua orang, yang satu 500 ribu rencananya ya itu, tetapi belum diterima. Yang satu 400 ribu, sisanya yang 1 juta 100 dibagi dua oleh muncikari. Sementara itu EF wanita lain yang turut diamankan hanya diperiksa sebagai saksi. Atas tindakannya, dua tersangka bakal terjerat Pasal 2 Undang-Undang RI No. 2 Garing 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Pasal 296 KUHP tentang membiarkan perbuatan cabul atau Pasal 506 KUHP tentang muncikari dengan ancaman pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Chris Wanto, CTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.